Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Akademi Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu soal tes Excel untuk admin hotel Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin khususnya admin hotel Kalian bisa baca terlebih dahulu artikel yang sediakan di kolom deskripsi ya Kita coba buka dua artikelnya Nah, dari kali ini kalian bisa baca apa itu admin hotel, apa saja tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh admin hotel Apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki admin hotel Kalian bisa baca terlebih dahulu Di kolom deskripsi juga saya bagikan link locker bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin hotel Nah, di sini kalian bisa cari beberapa locker sebagai admin hotel di berbagai daerah di Indonesia Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki Oke, kita coba bahas soalnya Nah, untuk file soal yang digunakan pada video ini Bisa kalian download secara gratis nih Caranya kalian cek di kolom deskripsi Lalu kalian klik link download file Nah, maka file tersebut akan terdownload seotomatis pada perangkat kalian Jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja kita praktekan bersama-sama ya Nah, di sini dapat table nih Ada beberapa data yang masih kosong nih Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data kosong tersebut Di sini ya, table referensi Ada keterangan Nah, di sini ada data yang dicari Jadi kita diperintahkan untuk mencari data tersebut Berdasarkan ketentuan yang ada di sini Oke, kita coba isi satu-satu ya Nah, agar mudah pengerjaannya Kita bukukan dulu nih data yang di atasnya Jadi, ketika kita serau ke bawah Kita bisa mengisi data yang di atas sambil membaca ketentuannya Kita klik di sini Pilih view Pilih free spans Pilih yang free spans ini Kita serau ke bawah Nah, data yang di atas terbekukannya Kita bisa mengisi sambil membaca ketentuannya Oke, yang pertama kita mengisi kelas kamar Kelas kamar diperoleh melalui tabelata Ini tabelata Nah, di sini ada keterangan nih Karakter 1 sampai 3 menyiapkan kode kelas kamar Karakter 1, 3 berarti ini 1 sampai 3 adalah Kode kelas kamar gitu ya Nah, kelas kamar ini tetap pada di sini Tabelata Nah, data di sini berbentuk vertikal nih Dia bergerak dari atas ke bawah seperti ini Jadi, untuk mengisinya Kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP Kita coba Ketik sama dengan VLOOKUP Tab Nah, yang pertama kita mengisi lookup value Kita akan mencari data kelas kamar Bahasarkan kode kamar Nah, kode kamarnya ini tetap pada sebelah kiri 3 karakter Maka, kita masukkan dulu rumus left Tab Kita klik kode kamar Ketik koma Jumlah karakternya tiga Tutup burung Ketik koma Lalu, kita misalkan tab arah Yaitu Table yang misalkan data Lookup value dan data yang kita cari Data lookup value adalah data kode kamar nih Data yang kita cari adalah data kelas kamar Maka, kita blok datanya seperti ini Lalu, tekan F4 pada keyboard Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut Agar tidak berubah, saya akan kita auto fill untuk mengisi data yang di bawahnya Lalu, titik koma Lalu, kita mengisi kolom list nomor Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table array Disini kolom nomor 1 Kolom nomor 2 Nah, data yang kita cari Kita klik pada kolom nomor 2 Data kelas kamar Kita ketik 2 Titik koma Ini false Bawah Tab Tutup burung Nah, seperti ini berfungsinya Kita klik enter Maka, singapun Tarik ke bawah Kita cek ya ESC exclusive EXD economy LUX luxury Nah, sudah benar ya datanya Selanjutnya, kita ambisi tarif per hari atau termalamnya Dipoleh melalui table data dengan klasifikasi single atau double Nah, tarif per malam ini berdasarkan kelas kamar nih Namun, dia berbeda nih kelas kamar berdasarkan Klasifikasi single atau double Kalau single 300 Kalau double 400 ya Berbeda harga Walaupun kelas kamarnya sama gitu ya Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi Kita bisa menggunakan rumus Vlookup Kita coba Sampingkan Vlookup Lookup flow-nya Kita pakai kode kamar juga bisa Left Klik Titik koma Tiga Kurung Titik koma Table ranya Lalu table ranya kita blok seluruhnya Tekan F4 Titik koma Lalu kita misi call base number Nah, disini kita masukkan rumus if If Tab Jika Karakter kelima Adalah Satu sama single Dua sama double Jika Right Kita klik kode kamar Titik koma Satu Tutup kurung Sama dengan Terlalu kutip Satu Kutip Titik koma Maka Kolom next Nomor Satu Dua Tiga Kolom nomor tiga nih Yaitu single Tiga Titik koma Jika selain single Yaitu double Berarti kolom nomor empat Tutup kurung Titik koma False Tutup kurung Nah Seperti ini Ada misalnya Kalian Asli pun muncul ya Kita Ubah menjadi accounting Tarik ke bawah Maka Sampai muncul Kita cek Disini exclusive Kelas kamarnya Yaitu single Exclusive Single 550 Benar ya Economy Double Economy Double 400 Benar ya Maka data tarif permalam ini Sudah benar Selanjutnya kita Mesti lama menginap Lama menginap Dihitung selisih Antara tanggal pergi Dan tanggal datang Nah kita kurangi Sama dengan Tanggal check out Dikurangi Tanggal check in Nah senyap pun muncul ya Tarik ke bawah Selanjutnya Tagihan Di tarif per hari Atau permalam Dikali lama menginap Sama dengan Tarif permalam Dikali Lama menginap Enter Tarik ke bawah Pajak Jika jenis kamar single Maka pajak 5% Dari tagihan Jika jenis kamar double Maka pajak 10% Dari tagihan Nah untuk misinya Kita bisa gunakan Rumus If Coba Sama dengan if Jika Right Kita klik Kore kamar Titik koma 1 Tutup kurung Sama dengan Tanda kutip 1 Tanda kutip Titik koma Maka pajaknya Tadi berapa Kalau single 5% 5% 5% Jadi koma 10% Ya Kembali double Tutup kurung Enter Kasih ampun juga Kita persen Tarik ke bawah Lalu tinggal Kalikan saja Dengan Tagihan I3 Kolom I3 Tarik Accounting Tarik ke bawah Selanjutnya Kita misi potongan Jika lama Minap lebih besar Atau Sama dengan 6 malam Maka potongan 2% ya 6 atau lebih besar Dari 6 Maka potongan 6% Kita klik Sama dengan If Jika Kita klik Lalu minap Lebih besar Sama dengan 6 Titik koma Potongan Berapa persen Tadi 2% 2% Titik koma 0% Tutup kurung Enter Tarik ke bawah Maka Sampai Disini potongan 2% Karena Dia lama Minapnya 8 Berarti Lebih dari 6 Benar ya 2% Kita kalikan Dengan Tagihan Tarik ke bawah Saja Menggi total Bayar Tagihan Ditambah pajak Diturangi Diskon Atau potongan Sama dengan Tagihan Ditambah Pajak Dikurangi Diskon Enter Tarik ke bawah Nah maka Senyal pun muncul ya Nah seluruh data Pada table ini Sudah terisi semua nih Teman-teman Maka Soal ini Dinyatakan Selesai Jadi Seperti itu Cara mengerjakan Salah satu soal Tes Excel Untuk admin hotel Jika ada yang Tanyakan Atau yang salah Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Klik like Dan subscribe Selesai ini Karena channel ini Akan menampilkan Video yang bermanfaat Setiap harinya Terima kasih Telah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih